Kita beralih ke informasi lainnya menghadapi arus mudik lebaran tahun 2019. Seluruh kapal yang berlayar di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, Jemberana, Bali diperiksa kelaikannya. Nah selain di Pelabuhan Gilimanuk, jajaran KSOP Padangbay juga lakukan pemeriksaan kapal serta kelengkapan dokumen. Hal ini dilakukan untuk berikan rasa aman pada pemudik nantinya. Seluruh kapal yang melayani penyeberangan di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, Jemberana, Bali dilakukan pemeriksaan ketat oleh otoritas pelabuhan baik Syah Bandar serta ASDP Pelabuhan Gilimanuk. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menghadapi arus mudik lebaran tahun 2019 nanti. Pemeriksaan dokumen, mesin, lesing truk dalam kapal serta pemeriksaan kapal pun dilakukan petugas untuk memastikan kapal laik untuk dioperasikan saat arus mudik nanti. Selain itu, alat pendukung kapal berpahal life jacket serta alat keamanan lainnya pun dilakukan pengecekan oleh petugas gabungan. Kita siapkan armada untuk keselamatan para penumpang dan lancarnya arus mudik lebaran tahun ini. Jadi kebetulan di kapal yang kebetulan datang kondanya, kapalnya juga sudah dilekapi dengan alat keselamatan yang sesuai persedur, yang standar. Dan perawatan juga bagus, berutik. Sebanyak 56 armada kapal feri akan disiagakan di saat mulainya arus mudik dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Tapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak hanya kelaikan kapal, ASDP Pelabuhan Gilimanuk juga melakukan pengecekan terhadap seluruh dermaga yang ada. Jika ditemukan dermaga yang keropos, akan segera dilakukan perbaikan. Sementara itu, Jejaran Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Padang Bayi Karangasem juga melakukan pengecekan kapal yang tiba dari Pelabuhan Lembar Lombok, Kamis Pagi. Pemeriksaan yang dilakukan secara acak ini untuk memastikan kondisi serta kelayakan kapal dalam menghadapi arus mudik nanti. Selain di Pelabuhan Padang Bayi Karangasem, pemeriksaan kapal juga dilakukan di Pelabuhan Lembar Lombok. Sementara itu, hingga saat ini jumlah kapal yang disediakan untuk melayani penyeberangan di Pelabuhan Padang Bayi mencapai 38 armada. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!